Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan mencoba mempresentasikan tentang hasil prarancangan pabrik kami tentang minyak kayu putih dari daun kayu putih saya Dhani Eka Wajuti dengan NIM 203 171 0014 dengan rekan saya Eva Argianti dengan NIM 203 171 0018 dan pembimbing kami dalam merancang pabrik ini adalah Bapak Ani Rahmat STMT dengan nomor indah pegawainya 831 8300 untuk pertama kita akan membahas pada topik pendahuluan yang akan berisikan tentang latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup latar belakang kami akan mendirikan pabrik minyak kayu putih disini adalah karena Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang kaya akan potensi agrarianya kekayaan alam di Indonesia pun sangat melimpah salah satunya adalah kekayaan lahan dan kesuburan tanahnya dimana lahan tersebut dapat kita tanami dengan salah satu jenis komoditas yang cukup meniliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yaitu minyak atsiri salah satu bahan untuk memproduksi minyak atsiri yang telah banyak tumbuh di Indonesia adalah dari daun kayu putih kemudian ini adalah hasil forecasting permintaan minyak kayu putih dunia berdasarkan sumber statistik dot com itu akan diprediksikan permintaan minyak atsiri dunia akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun prediksi ini didukung dari penggunaan metode exponential hold method untuk melakukan proses forecasting guna memperoleh hasil yang lebih akurat dalam menentukan kapasitas nantinya kemudian alasan yang ketiga adalah dari peta perencanaan wilayah jangka panjang kapubatan tuban dapat terlihat kawasannya berwarna hijau muda ini adalah kawasan hutan produksi yang sangat luas sekali di peta RTEW ini artinya kawasan hijau ini dapat kita kembangkan dan ekspansikan menjadi calon-calon lahan minyak kayu putih nantinya ketika pabrik telah mengalami perkembangan kondisi gerogafis tersebut dihukum dari kondisi tropis di Indonesia yang cocok untuk pertumbuhan minyak kayu putih sendiri selanjutnya adalah mengapa kami memilih minyak aciri dari daun kayu putih yaitu berdasarkan di realita lapangan saja kita dapat mengetahui bahwa minyak aciri dari daun kayu putih itu selainnya sudah seperti menjadi budaya seperti anak kecil yang baru lahir itu dicarikan minyak kayu putih untuk mengatasi gejala flu atau demam itu biasanya dihirupkan minyak aciri minyak kayu putih itu adalah realita penerimaan produk minyak kayu putih di masyarakat yang secara luas telah menusantara di Indonesia kemudian dari forecasting tadi akan diprediksi bahwa kenaikan ramalan permintaan aciri dunia terus naik dari seiring berjalannya waktu yang ketiga penyesuaian wilayah dari RTLB tadi memungkinkan kita untuk merencanakan mendirikan dan mengembangkan pabrik minyak kayu putih di area tuban rencana pendirian pabrik minyak kayu putih ini sendiri sangat berpotensi untuk direalisasikan kemudian tujuan dari pelaksanaan proyek ini yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis jenis dan jumlah bahan baku berapa yang dibutuhkan untuk produksi minyak kayu putihnya kemudian mengetahui kebutuhan utilitas yang digunakan apa saja dan mengetahui dan memahami gambaran proses beserta alat-alatnya apa saja kemudian mengupayakan pemanfaatan lahan dan menilai kelayakan pabrik tersebut kemudian ada juga kita akan melakukan perhitungan tentang dimensi dan mengetahui spesifikasi peralatan yang akan digunakan dalam pabrik kita nantinya jadi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai seleksi dan urayan proses dimana terdapat jenis-jenis proses kemudian pemilihan proses dan juga urayan proses berikut merupakan jenis-jenis proses terdapat tiga jenis proses yang pertama water desilation jadi pada proses ini bahan yang akan dilakukan proses dengan air mendidih kemudian proses water dan steam tidak terjadi kontak sama sekali antara air dengan bahan baku maupun api jadi dari tiga proses sebelumnya didapatkan tabel perbandingan proses untuk yang pertama aspek teknis untuk prosesnya menggunakan proses batch dengan masing-masing nilai yaitu 90 atau kondisi operasi dan juga investasi dan dampak lingkungan jadi berdasarkan hasil dari perbandingan proses maka dipilih proses direct steam desilation dengan nilai total yaitu 90 kemudian deskripsi proses untuk perancangan pabrik minyak kaya putih dengan proses desilasi uap memiliki tahapan proses sebagai berikut yang pertama tahapan pembuatan uap kemudian tahapan desilasi dengan uap air yang tiga tahapan pendinginan dan pemisahan air dan minyak kemudian tahapan purifikasi atau pemurnian minyak untuk tahapan steam generation yang pertama air dari proses water treatment dialirkan menuju deaerator untuk menghilangkan oksigen dan juga gas-gas terlarut lainnya yang terbawa selama proses kemudian air keluaran deaerator tersebut dialirkan masuk ke dalam boiler untuk mengubah air menjadi steam kemudian steam yang terbentuk dialirkan menuju steam desilasi tank untuk digunakan dalam proses penyilingan daun dan untuk bahan bakar yang digunakan pada boiler yaitu menggunakan limba kayu putih dan gas kemudian pada proses penyilingan daun dan pemisahan yang pertama yaitu daun kayu putih dialirkan menuju dua tangki desilasi yang beroperasi tim desilasi berlangsung selama tiga jam untuk satu kali proses selanjutnya hasil dari ekstraksi tersebut itu berupa air dan juga minyak kayu putih yang dikondensasikan dalam kondensor selanjutnya campuran dari desilat dipisahkan dalam dekantar untuk melakukan pemisahan antara air dengan minyak kayu putih dikantar nantinya dialirkan pada tangki penyimpanan crude oil untuk minyak kayu putih dan ditambahkan MGS4 sebelum memasuki proses pemurnian melalui kolom vaksinasi selanjutnya yaitu tahapan pemurnian minyak yang pertama minyak kayu putih dari tangki penyimpanan dipanaskan menggunakan heat exchanger sebelum dimasukkan ke dalam kolom desilasi selanjutnya produk atas kolom yang terdiri dari komponen utama yaitu 1,8 sineol dialirkan menuju kondensor untuk selanjutnya ditampung pada dekantar dan produk minyak kayu putih dari dekantar terlebih dahulu didinginkan dengan menggunakan heat exchanger sebelum nantinya disimpan dalam storage tank selanjutnya untuk produk bagian bawah kolom dipanaskan dengan menggunakan heat exchanger untuk melakukan proses dehydrasi MGSO4 7 2 pada water dehydration tank dan kemudian di sebagian masa produk dari kolom vaksinasi dicampurkan dengan top produk hasil desilasi pada storage tank untuk dipoleh nyakai putih dengan kadar 1,8 sineol yaitu 55 hingga 60% sesuai dengan spesifikasi berdasarkan SNI jadi dalam satu batch proses steam desilasian itu dibutuhkan 30 menit persiapan awal 3 jam proses ekstraksi dan 30 menit pembersihan air tanki untuk tanki steam desilasian sendiri steam batch diberikan selang waktu selama 30 menit sebelum digunakan kembali untuk menjaga kinerja tanki kemudian berikut adalah PFD dari proses yang kita gunakan untuk memproduksi minyak kayu putih dari daun kayu putih itu sendiri pertama daun kayu putih yang berasal dari daun kering dari storage akan masuk melalui stream 1 dan 2 menuju ke reaktor water destilasi kemudian akan ditambahkan dengan steam untuk melakukan evaporasi dan steam bersama dengan volatil atau essential oil akan naik bersatu ke T2 menuju kondensor untuk didinginkan dan mengubah fasa dari gas ke liquid kemudian liquid akan menuju di kantar untuk dipisahkan antara produk air dengan produk essential oil itu sendiri produk essential oil akan mengalir ke penyimpanan F116 yang kemudian ditambahkan dengan MgSO4 dan dimixing untuk melakukan pengikatan air yang masih terkandung dalam minyak tersebut hasil pengikatan tersebut menghasilkan reaksi antara MgSO4 ditambah dengan H2O menghasilkan MgSO4 titik 7 H2O kemudian dipanaskan di heater untuk dilakukan fraksinasi destilasi di kolom fraksinasi dengan produk atas kemurnian SLC oil mencapai 90% yang kemudian didinginkan di kondensor untuk membentuk fasa dari gas menjadi liquid yang kemudian disimpan dalam pure crude oil yang siap untuk dijual produk bawah dari kolom fraksinasi tadi berupa MgSO4 7 H2O dilakukan pemanasan kembali dan dimasukkan kepada water dehydration tank untuk dipisahkan antara MgSO4 dan H2O produk atas akan menjadi steam dan masuk ke dalam steam water yang kemudian kembali ke area boiler untuk diproses kembali menjadi air proses sedangkan produk bawah MgSO4 akan dipompa menggunakan kompresor akan dialirkan menggunakan kompresor kembali ke MgSO4 storage untuk digunakan kembali ke dalam proses dalam melakukan pendinginan kita menggunakan alat chiller untuk mendinginkan dan mencukupi kebutuhan kondensor yang digunakan dalam sistem kita selanjutnya itu pembahasan mengenai dasar perancangan yang terdapat kapasitas pabrik bahan baku dan produk dan juga lokasi pabrik untuk yang pertama bahan baku produksi minyak kai putih disini terdapat sifat fisik dan kimia dari minyak kai putih atau melaluka leukandra yang memiliki bentuk fisik padat dengan warna hijau kelabu dan memiliki bau khas minyak kai putih dengan panjang daun yaitu sampai 15 cm dengan lebar 0,75 hingga 4 cm dan memiliki ke 58 cineol yang kadar 40 hingga 60 persen terpineol 9 16 kemudian linalol 3 persen gamma terpinen 0,7 hingga 3 persen dan limonen 3 koma hingga 6 untuk kadarnya kemudian juga terdapat sifat fisik dan juga kimia yang memiliki bentuk fisik berat 20,66 gram per mol dengan memiliki kelarutan dalam air yaitu 25,5 gram per 100 mili untuk sifat kelarutannya tidak larut dalam aseton selanjutnya untuk komponen utama pada minyak kawai putih yaitu terdapat 1,8 cineol kemudian alfa terpineol limonen linalol dan juga gamma terpinen dan juga terdapat standar nasional kawai putih dengan warna tidak berwarna kekuningan atau kehijauan dan cernih kemudian untuk bau yaitu memiliki bau kas kayu putih dengan berat jenis 0,900 hingga 0,930 dan untuk kadar 1,8 cineol itu termasuk kelas mutu super kemudian 56 hingga 60 kelas mutu utama kemudian 50 hingga 55 kelas mutu pertama dan berikut merupakan peta lokasi perancanaan pabriknya kawai putih akan didirikan di lahan X tambang petisme Indonesia yang berada di kabupaten Tuban untuk dasar pertimbangan lokasi pabrik disini terdapat luasan lahan tanaman dari perum perutani KPH Tuban untuk jenis tanaman kawai putih sendiri untuk memiliki untuk tahun 2017 9,2 berdasarkan dari keterangan lobotosim selaku kepala KR PH penanaman berjarak 3x1 meter bisa ditanami sekitar 3.333 pohon tiap hektarnya dengan asumsi luas lahan di tahun 2015 akan terdapat 679 932 pohon kawai putih yang telah tersedia dengan produksi 5 kg per pohon dan rendeman minyak kawai putih sendiri dapat dihasilkan sebesar 0,625 persen yang artinya memiliki potensi 21.000 di lo satu berikut kami akan mencoba menjabarkan tentang neraca masa dan neraca energi dari plan kami next neraca masa waktu operasi yang kami gunakan sebesar 330 hari per tahun dengan kapasitas 250 ton per tahun yang akan kami jabarkan menjadi 31,566 kg per jam dalam perhitungan nanti komposisi dari daun storage sendiri yaitu memiliki komponen daun H2O dengan essential oil yang mana essential oil dalam kandungan daun itu sendiri sebesar 0,92% total laju alir masa sebesar 10.648 kg per jam kemudian ini ada neraca masa di steam distillation tank dengan komponen yang ada yaitu input berupa daun dan steam yang akan menghasilkan produk berupa essential oil H2O dan tentunya ampas daun itu sendiri essential oil sendiri kami jabarkan menjadi 1,8 sineol alpha terpineol linalol gamma terpinan limonen linalil dan linalil virupospat untuk total input sendiri di stream daun ada 5.324 dengan stream steam ada 9.982 dengan output 5.880 dan 9.426 kg per jam kemudian ini adalah persamaan reaksi yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan di steam distillation tank next dan ini adalah neraca komponen di T2 dan di T3 dengan masing-masingnya inputnya dengan total 11.722 kg per jam ini balance kita dapat lihat bahwa input dan output jumlahnya telah sama next dan ini ada di kondensor dan dekanter di dekanter ini terjadi proses pemisahan dengan total input H2O dan essential oilnya sebesar 8.851 dan total outputnya 18.851 kg per jam next dan ini ada di crude essential oil storage dimana ada penambahan MGSO4 disitu kita dapat melihat bahwa 5,6 kg per jam ditambahkan dan akan membentuk produk berupa MGSO47 H2O yang tentunya akan semakin meningkatkan konsentrasi essential oil itu sendiri kemudian di MGSO4 storage itu sendiri adalah penampungan untuk bahan MGSO4 dengan input 47 dan output sebesar 47 ini menandakan bahwa neraca masa kami sudah balance reaksi yang kami gunakan yaitu reaksi hidrasi MGSO4 plus H2O menjadi MGSO4 titik H2O H2O next dan ini ada di area kolom vaksinasi untuk lebih memurnikan produk kami dengan total input yaitu sebesar 46,6 kg per jam dan total output 46,6 kg dengan komponen H2O essential oil dan MGSO4 7 H2O kemudian ada condenser yang akan dilakukan pendinginan next kemudian di area pure essential oil itu sendiri yaitu di angka 31,57 kg per jam untuk murni essential oil yang tentunya masih mengandung air sebesar 3,5 kg per jam kemudian heat exchanger ini adalah untuk memanaskan dari MGSO47H2A itu sendiri untuk dilakukan proses dehidrasi next nah ini ada di stripper stripper itu akan komponen yang masuk ada MGSO47H2O itu akan di pecah menjadi MGSO4 plus H2O dan di aerator ini proses untuk memberikan atau input air menuju boiler setelah melalui water treatment sebelumnya next kemudian ada neraca energi disini seperti neraca masa basis yang kita gunakan 1 jam dan suhu reference yang kita gunakan 25 derajat celsius next di steam destilation tank total energi input adalah 614.348.767 kilojoule per jam dengan output yang sama yaitu ACC 0 next kemudian di kondensor sendiri totalnya 6.724.867 kilojoule per jam dengan suhu input 110 derajat celsius dan suhu output 60 derajat celsius untuk produknya next untuk essential oil masuk di suhu 60 derajat celsius keluar di 60 derajat celsius dengan total input neraca energinya 3.359 kilojoule per jam next untuk heater ini masuk di 60 derajat celsius dan keluar di 132 derajat celsius dengan input total neraca energi kita sebesar 10.970 kilojoule per jam next kemudian di kolom vaksinasi input dari kolom vaksinasi ini sendiri ada di suhu 132 derajat celsius dengan output outputnya kita asumsikan sama dengan total kebutuhan energi yang dibutuhkan sebesar 9873 kilojoule per jam kemudian ini ada di kondensor untuk melakukan peninginan dari masuk 132 derajat celsius ke 32 derajat celsius dengan total kebutuhan energi yaitu 9086 kilojoule per jam kemudian heat exchanger ini input 132 derajat celsius dan output 150 derajat celsius dengan total kebutuhan panas 1182 kilojoule per jam kemudian di area stripper sendiri masuk dalam keadaan suhu 150 derajat celsius dan keluar masih dalam keadaan yang kita asumsikan sama di seluruh alat dengan total kebutuhan panas yang dibutuhkan sebesar 4482 kilojoule per jam kemudian ada di area boiler ini untuk memanaskan dari suhu 30 ke produk 220 derajat celsius dalam keadaan saturated steam dengan total kebutuhan panas sebesar 172 984 495 kilojoule per jam selanjutnya yaitu spesifikasi peralatan yang terdapat unit reaktor unit pemisahan dan percampuran unit penukar panas unit pengalian dan penyimpanan dan juga unit pipa dan pompa untuk yang pertama unit reaktor disini terdapat steam decilation tank dengan suhu operasinya 30 derajat celsius kemudian untuk suhu desainnya 40 derajat celsius dengan tekanan operasi 1 ATM dan tekanan desainnya 39,1 untuk tinggi dari steam decilation tank sendiri yaitu 5,45 47 meter kemudian untuk tinggi tutup atasnya 214,5 in 25,41 in kemudian untuk tebal tutup atasnya 7,16 in selanjutnya unit pemisahan dan percampuran dengan kode alatnya D210 dengan nama alat di kantar untuk kapasitasnya sebesar 18869,61 kilogram perjam dengan tinggi total tangki yaitu 1,0551 meter dan diameter 0,216 meter dan diameter pipa 0,20 meter dengan kode E212 dengan tipe share and jubit exchanger yang memiliki panjang 12 feet kemudian untuk jumlah pasalirannya yaitu 4 nya 1 in dengan jumlah jubitnya 149 buah header dengan kode E211 memiliki tipe double pipe heat exchanger pan 16 feet dengan luas 9,952 kemudian untuk head nya steam dengan flow area area 3,35 in kemudian unit pengalian dan penyimpanan dengan nama alat pure essential oil dengan kode F221 yang memiliki suhu 30 dengan puloret 35,07 kg per jam dengan tekanan 8,89 di keringan volume tangki 1,67 per jam yang memiliki jumlah 1 buah dan tinggi 11 in dan tabel silinder 3 per 16 in selanjutnya unit pengalian dan penyimpanan water storage dengan kode F315 memiliki tambah derajat dengan flow rate 1850 per jam dengan tekanan 73,01 sg dengan yaitu 840,91 per jam kemudian unit pipa untuk file ke heater memiliki 33, 8754 dengan nominal size-nya 1 per 8 kemudian untuk kolom vaksinasi ke heat exchanger memiliki laju alir masa 35,82 kg per jam dengan nominal size-nya kemudian stripper memiliki MGSO4 storage memiliki laju alir masa 17,47 dengan densitasnya 2660 kg per meter kibik dengan tekanan 1 bar kemudian water storage ke deaerator 162 eh 16223 34 kg per jam dengan nominal size-nya 3 kemudian aerator ke boiler ke boiler 162223,34 kg per jam dengan nominal size-nya 3 in kemudian kondenser ke 963,71 kg per jam size-nya 3 in ini yaitu unit pompa dengan kode alat L114 L218 L223 dan L316 memiliki daya untuk L114 yaitu sebesar 8,63 kemudian untuk L218 5,92 dan L223 3,07 kemudian untuk L316 3,09 dan untuk kode alat L312 untuk laju alirnya 9,935 dan untuk L411 laju alirnya 6,1134 kemudian untuk berikut merupakan tata letak pabrik next dasar perencanaan tata letak pabrik ini yaitu memiliki tujuan agar proses manufaktur meminimum pemindahan barang dan keluasan susenan dan operasi next dan faktor-faktor penuntuan lokasi ini kami mengambil faktor yang pertama yaitu penyediaan bahan baku kemudian utilitas transportasi tenaga kerja dan pemasaran kemudian keadaan iklim tanah dan perizinan yang digunakan kondisi wilayah dari Kabupaten Tuban sendiri yaitu pabrik Mekayu Putih ini direncanakan berlokasi di daerah Kabupaten Tuban tepatnya di Kecamatan Temanjang Provinsi Jawa Timur X Tambang Kabur PT Semen Indonesia kemudian kondisi wilayah ini memiliki tinggi permukaan rata-rata 13,22 dan jumlah hujannya yang berhubungan dengan tanaman minyak ayu putih dari 13 Januari hingga 12 pada bulan Maret Faktor-faktor penentuan tata letak lokasi yaitu tata letak produksi ditata dengan baik kemudian letak peralatan harus mempertimbangkan faktor perawatan dan pemeliharaan yang ketiga alat yang beresiko tinggi harus diberi ruang yang cukup kemudian yang keempat jalan di dalam pabrik harus cukup lebar dan memperhatikan faktor keselamatan manusia lima letak alat ukur dan alat kontrol harus mudah dijangkau dan yang keenam letak kantor dan kudang sebaiknya tidak jauh di jalan utama ini adalah layout tata letak pabrik kami next ini adalah layout perancangan proses kami atau area peletakan alat kami next luasan pabrik kami memiliki total luas 10.368 meter segi next serangnya yaitu struktur organisasi dan berikut ini merupakan struktur organisasi jumlah karyawannya sendiri jumlah karyawan sebanyak 44 karyawan kemudian berikut ini merupakan tingkat pendidikan dan berikut ini merupakan tabel pembagian rekrut tiap shift berikutnya yang dalam seminggunya memiliki satu kali dua kali libur dan untuk jam kerjanya untuk Senin hingga Kamis jam 8 hingga jam 16 kemudian untuk Jumat jam 8 hingga 16 dan berikut untuk gaji karyawan gaji karyawan sendiri yaitu 4 4 miliar 578 juta kemudian ini adalah kita masukkan analisi ekonomi dari rancangan pabrik yang telah kita rancang sebelumnya next direct cost dari biaya pabrik kita sebesar 51 miliar 521 juta 717 ribu rupiah dan indirect cost kita berada di angka yang berkisar 44 miliar mudah kerja CI kita ada di 24 miliar dan FCI kita ada di 96 miliar total production cost TPC kita ada di 45 miliar POT kita berada di angka 4,04 tahun sebelum pajaknya dan 4,75 tahun setelah pajaknya ROI ada di 14,71 persen sebelum pajak dan 11,03 persen setelah pajak PEP kita ada di angka 59,54 persen dan IRR 41,25 persen sedangkan SDB kita ada di angka 24,37 persen ini adalah graphic profit after tax kita dimana dalam 10 tahun after tax kita dapat mencapai di angka 10 miliar dan kumulatif cash flow kita di umur pabrik yang ke 10 tahun mampu mencapai di angka sekitar 20 miliar kemudian hasil uji kelayakan atau kesimpulan ekonomi dari pabrik kami sendiri melalui analisa kelayakan ROI POT BEP SDP dan RRL membuktikan bahwa keterangan pabrik kita layak untuk didirikan terima kasih mungkin cukup sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kerukurannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih